terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah kemudian ada ancaman Allah terus yang dijanjikan tentu para wali wali tidak ada wali wali amatir wali terus perilaku yang orang di jenis Allah kalau beri contoh yang aman maksudnya aman itu ada di beberapa kitab misalnya Fathul Mu'in Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kita pakai itu kalau mengkritik kamu kalau mau sholat itu ada yang Melayu maksudnya aku sering tidak ada yang santri tapi sampai jamak saya menghilingi saya serius karena lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melakukan suantai karena ada yang merah peduli nah Dewa Mu'in itu sebenarnya tidak ada contoh karena Allah itu mengkritik dari orang munafiq yang kalau berangkat ke sholat itu males-malesan artinya Falkasal itu mensifatil munafiqin males-malesan adalah sifatnya orang munafiq jadi kita sampai sholat terus sampai angok terus rokoknya tidak ada si suantai itu rontok rontok PKI rontok munafiqin tapi rontok karena sifat itu sifat itu menafiqin kalau mereka berangkat ke sholat itu secara males-malesan nah kebalikannya orang baik orang baik itu kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan makhbiratnya Allah itu kesusu kesusu cepet-cepetan dengan rontok-rontok PKI itu yang melakukan itu banter menghiling-hilingan menuju barang HP itu seperti seri serius kalau PKI itu melakukan hal-hal kemungkinannya ada duit ya ketuan hahaha orang-orang yang bisa ngaji sehari-hari 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 sekali-kali sampai ngaji pas maru ngaji malam nganti nabrak-nabrak uang Insya Allah itu keren tapi nganti nabrak-nabrak kalau cerita jadi melalui kadang orang khusus adalah walimus kalau aku yang itu anggel jadi walimus kalau ngaji itu ini orang bawah terakhir jadi jadi tumak nina itu ada batasnya nggak boleh tumak nina kalau kebaikan kuduasa riunak kesusun sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ilah wafirru itu Melayu jadi kalau ngaji kalau london pajama itu nggak seru kuduasa apa? ada Melayu, ada unsur yang cepat-cepat kemudian kadang orang antar dari wali-wali mereka kenemanan paham ya, ini adalah peringatan dari orang Solo dari Jogja nabab itu sampai orang Maduro tapi kalau hadis latak itu sampai orang Solo dari Jogja jadi itu plus minus Maduro itu soleh lah, karena latak itu paling abad sejauh gampang, mureng-mureng paling abad karena kalau di santri Maduro ada ada kandani, pantangannya hadisnya Maduro karena Maduro paling susah disuruh menahan mureng-mureng kalau di Solo Jogja, kalau di susur lagi ngelak-ngelak, ngelak-ngelak, ngelak-ngelak saya juga ngaji dirubah sehingga orang Jogja, orang Melayu jadi Maduro ada apa? ada emosi jadi ya tidak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna kita berpikir kita berpikir kita berpikir ini juga penting makanya tidak ada ibadah yang nabi itu tidak kesusu bahkan yang kesusunya nabi itu pernah ada kejadian dan ini tidak bisa ditiru secara fakir seolah lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir ada air itu kira-kira hanya sekitar 100 meter tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir nabi itu tidak tidak wudhu tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya nabi itu riwayat yang memang tidak bisa ditiru tapi harus dibenarkan ketika nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? saya tidak yakin sampai air itu padahal saya kesusunan suci jadi saya inginnya nabi yang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir karena kamu tidak akan hadir makanya ini tidak beringatkan kamu tidak akan hadir meniru aku yang kira-kira bisa meniru nabi itu tidak bisa meniru jadi nabi pernah mengalami itu ya jadi nabi pernah mengalami itu ya jadi itu tidak sampai 100 meter ada air mungkin tidak sampai 50 meter tapi nabi itu pas panik mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayamum ketika ditanya al amru asra'umin dalik urusan ini bisa lebih cepat dibanding itu saya pernah mengalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum wudhu pakai pakai akwa pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya butuh pakai air akwa padahal ya dekat mecit ya dekat karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda itu pokoknya butuh asra' butuh melakukan sesuatu yang cepat ada contoh lagi yang lebih ekstrim ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah makanya orang Arab itu biasa pakai lavaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya ya maksudnya pas kondisi ideal itu punya lavaif ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos karena orang pria ini kan harus dipakai kaos dan baju cuma saya gak pernah pakai jas dan janggap ngantin malah repot orang-orang yang diusungkan orang-orang di jas kuatah karena janggap kiai janggap kiai wah bingung bahwa si ngekei itu niat sekali orang-orang jas kuatah kiai tapi niatnya banyak apa kemungkinannya itu nganggap aku kiai kiai itu berarti suudan yang terlembagakan kemungkinannya ya saking tak gini kepingin kiai ini tuh atau kemungkinan ini janggap kamu mau ben dikatakan orang jelas-jelas gak ngerti ya dan gak perlu dikonfirmasi supaya ngamal kiai ini lagi wudhu orang Arab lagi ada yang hamam hamam itu hamam itu sebenarnya ada pemandian umum sekarang sama pas di pemandian umum itu beliau ditunggu di santri mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang yaitin itu tidak ada santri aku lagi bergabung dengan Mustafa kalau aku ini malah 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 terminal A1 aku tiket aku malah malah sembrono ah malah malah yang saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mesti ini sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya jom baju itu kasihkan sadu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya seh hella badaan hosaldam kamu jangan ke susu kamu mandi dulu kau mandi dulu baru ngasih terus kata kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah tidak ingin apa ngasih jadi cepat itu imah takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan wah imah takut rubah apa takut rubah kan isauwa ya pas sadus karena mungkin lagi seneng-senengnya kata beliau kamu berapa ratus berat kan berat pas kamu lakukan kamu kan bisa berat atau pas sampai kamu mati potensi jadi kita ini mengejar waktu waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa berubahnya apa pikiran pokoknya dalam semua kebaikan teknya quran tufafiru ilawah lari viror itu maknanya apa itu yang saya minta lah jadi tradisi tapi memang tradisi tumak nina itu bagus saya hormat sama orang Jogja solo maglang itu hormat tradisi tumak nina itu bagus tapi kadang karena ada momen dimana kita harus ke susu misalnya kebakaran kan ke susu kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu apalagi ini kebakaran rokok spring terus lari jadi ini kita harus fair makanya menghiling-hilingan saya itu sering saya itu kalau memanggil santri kok kurang lari itu tak marahin bukan karena saya saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah gitu sa'i sa'i samu kudum lakunya itu bedo makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil itu hebatnya islam tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romlar romal itu lari-lari apa kecil sa'i juga sama itu menghiling-hilingan kita tidak boleh seorang pengheran dingin-dingin saja memang kalau seorang pengheran semua orang tawaf itu melakukan yang santai itu bangunnya apa ibadah kangen aku tahu enak itu enak melayu kan seru apa setelah jalan ketemu pengheran gusnipari disukai yaudah kita ngajar melayu ke susu jantung apa suke yiling-yiling jadi ini kalau suun tapi orang satu kebut satu rumpul itu pokoknya ada kesusunya entah berapa kadarnya itu ada istilah pengheran apa wa sariu bergegas tidak apa makanya nabi dulu pintarnya gitu ada bani sulem bani hifar itu punya adat tumak nina itu sama nabi di puji adat kamu bagus tumak nina tapi dikurangi tumak nina kalau dalam kebaikan harus ke susu ada daerah yang temerah mental dikandangin nabi latak ya sama seperti di kita kan orang madura di bab musaroah hilal herat mungkin bagus tapi di latak tetap kurang orang solo jubjah di tumak nina bagus tapi di musaroah kurang makanya ini baru kanya ngaji ya di ya dirubah sidik sidik maksudnya yang pos minusnya itu dirubah karena saya belum pernah menemukan tek orang baik itu diredaksikan tenang tapi semuanya redaksinya apa wa sariu wa sariu itu apa bergegas lah fa firruh larilah jadi fa firruh ilawah maka larilah firruh itu lari apa berjalan lari maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu tidak pokoknya ada unsur kesusunnya gitu ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kankang kesibuk sedang gerah serono suantai itu kan kayak ganger gani orang tua kudono melayu disini maka diredaksikan di semua riwayat nabi itu kalau jalan wa idha masa nabi kalau jalan itu fa kaan namayan khattu min soba binir takoh semua dibak menerangkan nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga maknanya cep cepet fa kaan namayan khattu min soba binir takoh jadi nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini ya paham ya ngiling-ngiling nah ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa kamu mencari sifat-sifat wali Allah dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musa ro'ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu dan sifat orang munafek itu kalau melakukan kebaikan bermales malasan wa idha komu ilas sholati komu gusara sehingga kata fadul mu'in kalau kamu sholat kudono kesusuni onok nasate ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafek karena orang munafek kalau wa idha komu ilas sholati komu kusara kalau sedang mau sholat males malas intinya gitu cara jadi mufasir cara jadi pemikir Qur'an yang baik sifatnya orang baik dikumpulkan kemudian kamu ingin diri itu sifatnya orang buruk kamu kumpulkan kemudian kamu menghindari sifat itu misalnya Allah cerita Fir'an Fir'an itu penyakitnya apa istagna merasa kumoluhur merasa tercukupi semua itu sifatnya apa Fir'an tapi sifatnya orang baik itu ya yuhanna su'antumul fukoro'u ilabwa sifat orang baik adalah merasa fakir merasa gak siapa-siapa di depan Allah SWT sehingga keangkuan itu sifat Fir'an merasa fakir merasa ya siapa-siapa adalah sifatnya orang baik makanya anak-anaknya Habib Abdul Al-Haddad Masyur itu anakabdn soro'fakri dimnafakri yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa anakabdn soro'fakri dimnafakri jadi anak keingsun abdun kau lo soro' dihati apa fakri kebanggaan anybody dimnafakri mauofakri sehingga yang sebagai kembanggaan saya adalah saya selalu butuh kepadamu karena ciri utama orang jelek jelek adalah hidup seakan-akan gak butuh sama campur tangannya Allah SWT kalau saya punya uang pasti seneng, punya jabatan pasti seneng, saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua merasa bisa semua itu min sifati fir'on, itu sifatnya fir'on tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur saya gak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah saya kiai pun gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, saya orang baik pun gak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah, sehingga saya selalu lahaulah wala kuwata illa saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan toat juga karena Allah, nah orang yang seperti ini, itu jenis saya ini adalah hamba, yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir selalu butuh kepada engkau ini penting kalau teranggakan jadi supaya orang terbiasa kalau harus seneng, ngaji ini paling seneng kenapa saya ngaji seneng, karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu yang kita tuju, Allah itu semuanya tapi kalau saya jadi wali karena di kamar, patang pulau di nol, paling terkenal wali, terus orang salam template itu gak nunggu, yang untung aku aku omongkan untuk belas ini cara bapak, wali ulama, itu mulia ulama, wali itu gak terkenal wali, paling gantar orang seseorang gak gula, yang untung ini jadi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua akhirnya Islam menjadi si siar maksudnya, pada waktu itu wali ulama, sampai wali itu yadur ulama, bahkan sampai gwe-gwe, gwe, orang-gwe, 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 makom itu terbangnya gak cepat, tapi cedro'e di laut orang ada di makom itu, tapi gak tau jatuhnya dimana selama ini adat kita buruk, sepuluh juga ketika kebaikan pun respon kita tidak boleh, dalam kebaikan harus musaroah harus apa? Musa Ra'a, Musa Ra'a itu ke susu makanya filosofinya kalau Tawaf pertama juga akan cepat Sa'i namanya Sa'i, Sa'i maknanya apa? lari-lari ke kecil jadi kalau bahasa Arab itu Masa, Yamsi, Masyan itu jalan biasa kalau Sa'a, Yasa, Sa'yan itu jalan agak lari makanya darah ini Sa'i kalau Sa'i tidak bisa lehal-lehal tapi juga terus nampak skuter balapan saya bingung seorang sepon skuter pantas skuter pasangan suami-istri skuteran aku sudah melihat tembak-tembak mangkelnya lagi-lagi ini ngapal koran ngalim berkara-kara skuter aduh matanya itu enak, itu enak, itu enak itu enak, itu enak itu enak, itu enak pasut yang pikir mandi terlalu itu enak, itu enak terlalu ada yang dibuat tapi diharap 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 yang mati tapi itu enak, itu enak tapi itu terlalu itu enak diharap itu enak itu enak terlalu itu enak enak aneh-aneh maksudnya kesusuran orang itu enak tapi ada yang tidak terlalu sifatnya orang baik yang di Qur'an itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk Allah tidak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru karena kalau kita punya rasa gelisah biasanya lama-lama tidak terlalu tidak terlalu itu kudu ceria bagaimana manusia sering susah tapi saya paksa susah itu saya hilangkan karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama saya tidak terlalu tidak terlalu makanya saya paksa senang tidak terlalu gemukannya kalau saya mesin 1 tetap dari murid kita ditemui selanjutnya itu saya pikir dengan melawan orang si paham tidakmpai paham tanya di majelis itu hebat kalau tidak paham itu kan wajar karena paham itu kan luar biasa kalau ada penikmat ngaji paham biasa ini tidak paham kok saya itu hebat hebat kalau ada menteri dilantik saya itu wajar mereka menteri rapat saya saya ingin seperti itu sama wali dan gedengan itu semua pokoknya senang itu ibadah karena sifat wali itu tidak ada rasa takut tidak ada rasa susah bagi manusia kadang yang khawatir anakku punya CPP tapi aku yang meriling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain disana banyak orang kaya padahal tidak anakku berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya buktinya orang lain yang tidak anak kita kaya banyak sukses banyak kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah kadang orang kan berpikir anakku nak rata tinggali warisanku padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya karena kita tidak siapa-siapa di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah selama pengirannya Allah Allah itu yang mencukupi Allah yang memberi rezeki kenapa agama ini tidak bisa mati karena Allah itu saya kalau baca asma'ul khusna itu sampai nangis aku ramah kami caranya ini takwari takwari sidik Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun sifat yang berkelanjutan dan permanen karena Allah itu Al-Baki yang terus-menerus ketika Allah mensifati dirinya Al-Razik yang memberi rezeki maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rezeki karena yang punya sifat itu Allah bukan Menteri Keuangan ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk maka agama ini pernah ditinggal Akramun Nas Khairul Nas yaitu Rasulullah pernah ditinggal Sohabat Khairul Qurun pernah ditinggal Wali Songo sehingga agama dicikal mudin katakan dicikal kemenak yang urusnya agama mergoti gaji ditinggal mubalek yang ngomong buhantar agama mergoti salami template tetap melaku waduh yang ngomong serangan yang ideal atau ditinggal orang ikhlas yang ini tapi yang ini ini tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu Allah jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan karena Allah ta'ala wa sofadha tahu bi'annahu Al-Hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi penunjuk jalan jika di Amerika ada apa-apa dia ada di Wollywood dia ada di Bali itu punya banyak santri orang Bali orang Bali orang Bali berbeda orang Bali berbeda orang Bali berbeda orang Bali orang jatih orang Bali wih, yang di dunia itu di Bali itu juga mencari bujok utak ini orang saya, orang khajian yang Multasiam itu, apa yang menangis di dunia itu, orang kaya orang kaya, orang Pakistan, orang Turki itu juga menangis itu juga menangis bujok utak langsung saja nangis si dosa itu juga itu juga tidak nangis si dosa nyesal ngomong itu benar-benar tangga-tangga, tidak nangis si dosa saya ini di Indonesia, tidak nangis si dosa sebuah si dosa di Indonesia lu balas ke Indonesia, jage pelik kapi orang Turki, orang Uzbek orang itu akhirnya kapi itu ganteng si dosa di Indonesia enak dari si dosa di Indonesia rumah kamu si dosa di Indonesia si dosa di Indonesia enak makanya kaji itu pengirahan yang menginginkan kaji apa? pamanfarotofihin alhajjah falarafatha walafusuk walajidah alafilhad kaji yang ibadah yang didesain pengirahan itu tidak orang ibadah yang dikhusuk yang kaji itu harus dikumpul satu soleh-soleh yang harus dikumpul karena harus ke Ka'bah tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan akhirnya tawaf itu kumpul orang itu ibadah yang gelam-gelam kumpul kayak sholat kan kadang jadi satir sholat kan partai-partai model sitoknya model samping hadisnya yang dikumpulkan hadisnya yang dikumpulkan hadisnya kebutuhan mana ada hadisnya perempuan di samping jaman nabi itu di belakang mana ada dalil kalau nabi mewajibkan kan nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus kata-kata 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 tapi kaji itu unik normalnya perempuan dalam adab shafi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia ada macam-macam tapi kaji justru perempuan itu tidak boleh menutup wajah orang mau ketemu lagi malah aturannya tidak boleh menutup saja orang ikhram itu perempuan boleh tidak menutup saja tidak boleh seperti apa pengirahan ujinya dia itu karuan rai-rai Indonesia rai orang pesak tidak terus ketemu usbek wajib 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 kalau dikumpulkan kecelakaan saya berusaha menghajar aswat pas sampai mengambung pas pakistan wajib pas mengambung kiai kiai tenang corok kalau mengambung gak kena waktu tapi pengirahan itu itu pengirahan itu kebanyakan kebanyakan kiai kiai penyakit pengirahan itu yang mengambung itu kiai 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 kemudian bisa belajar karena kesunatan di Indonesia harus kaji bareng buju per korea terus tetap sadar artis indonesia mengambil bakul kebab di Turki artis indonesia mengambil bakul kebab Turki ayo ayo bakul kebab tapi seorang anaknya bodoh orang Turki seorang anaknya bodoh di tiang di Toko Turki itu penjagaannya di luar biasa ini indonesia jelas jadi artis terima pembantu seorang dirungnya benar jadi desainnya benar nah tapi kalau di Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul ini masalahnya seperti kaji kemudian terus nangis tidak takut saya di pengirahan jadi pengirahan itu unik orang kaji itu ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib tidak bisa jadi pengirahan itu unik karena ini maka 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 jangan melakukan kefasekan maka maka di dalam haji ya maka 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 lalu kematikan kamu itu sudah nangis ngapi aku tidak tahu sholat gurunya pokoknya wajib seorang perempuan itu ada masjid kharap kalau ada orang yang lebih banyak sholat itu ini karena anak wajib di situ ada sekrodit tidak memumrah mungkin rapati krodit nah lu harus menghaji kan kadang tidak sujud pas yang di pokoknya wajib kadang ya Pak Sayu pas yang lebih rapati dengan lu ada sekrodit kalau Pak Sayu kenapa kok itu terjadi? kok gak terjadi gimana? semuanya itu wajib tawar anak wajib tawar anak wajib di tengah mau apa juga kadang sederhana tawar sholat baru tawar sholat tetap akhirnya kan krodit bahwa polisi kurang apa nertipkan anak wajib dipisahkan semuanya kalau ada orang yang ada anak wajib di situ ada sekadar rumbungan 4.000-2.000 askar yang kegiles kalau orang Indonesia ya ragam bujok muqsitoknya dipisah orang Indonesia kan kalau ada yang membuka apa-apa kan dipisah dari polisi kan tetap ragam bujok muqsitok bukan pisah selain itu dilang apa akhirnya ya polisinya segala karena kan tukaran dari askar dibanggil bujok polisinya akhirnya paham bujok muqsitok bukan pisah akhirnya polisinya mantap-mantap iya 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 dia cahaya lihat sitok ada pisah jadi maklumnya jadi pengirahan itu unik itu menunjukkan Dadiwali itu ragudu di daerah steril buktinya pas ibadah haji ujiannya lakam wedok malah saya menunjukkan file ibadah kalau tidak coba orang ibadah kalau tidak coba ya haji orang coba ngambung hajar aswat ada lakam wedok di situ jam setengah tawaf jam setengah tawaf itu ada orang diri ada orang medan untungnya tawaf jadi kan saya tidak peduli bujoknya tawaf setengah tawaf tawaf rombongan saya itu bujoknya karena orang lanangnya macam ikhram tidak mati ketawa dia saya meluk muter itu meluk rombongan saya nganti aku bersa itu rombongannya itu seperti bahasa Indonesia orang itu 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 hilang bujok mereka itu akhirnya tawaf itu tidak menyekel bujok itu tidak hilang terus ada problem masyarakat madhab syafi'i mengatakan menyekel istri itu badak di ikhram tidak menyekel bujok bujok hilang akhirnya dia berkata dia berkata khusus tawaf madhab malik madhab paket khusus bangunnya pulsa lalu kita jadi di NU kadang ribet seperti yang yang menyekel bujok itu badak tapi tidak pas bujoknya hilang akhirnya yang khusus itu tapi itu di masyarakat kalau nanti kita tawaf kalau kita kita ketika kita jadi kalau paketnya jadi tawaf, kalau di Indonesia balik seripet jadi orang tidak usah kubu sebelah kubu sebelah dari bujurah batal, itu tidak ketinggalan apa kalau tidak tawaf, itu ada tawaf itu jadi tidak jauh yang luas, karena aku lho, jadi pengalaman keren maksudnya roh madhabnya sudah bingung bisa dapetnya, bisa mengalamannya juga roh kemudian sampai kubu jatuhnya tidak jauh saya akan repot, tidak jauh saya akan menggunakan kubu jadi orang lain seperti bingung, bingungnya itu misalnya saya fanatik menyekel bojo batal kalau ujung-ujungnya tidak tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing jadi memang menyekel bojo ini orang atau menyekel bojo tidak jauh yang menggunakan kubu jatuh tidak umumnya orang yang menggunakan kubu jatuhnya yang menggunakan kubu jatuhnya maka bagaimana kami menyekelkan? tidak jauh ya? tidak jauh ya? tidak jauh itu kan yang terlalu menolongkan mulanya tapi begini ya saya pastikan madhab shafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma' hanya ada ijma' itu banyak ulama' yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima' ibn Abbas mengatakan alamastu menisah itu maknanya apa jima' karena sekedar megang tidak apa dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam, makanya rasa gedek teman-teman tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti shafi'i, karena logikanya kata Imam Shafi'i itu lebih masuk akal karena kata Imam Shafi'i itu istri kamu itu tidak mahrum yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu neka ya berarti ya ibu putri kan hanya 7 itu khurimat alaikum umahadukum wabhanatukum eh khurimat alaikum umahadukum wabhanatukum 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 wabhanatul akhi wabhanatul ukhti berarti 7 orang jauh itu yang dikatakan mahrum itu berarti kan ibu ya ibu putri saudara putri kamu dulik dari bapak dulik dari ibu punahan dari saudara lelaki punahan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong tidak jauh ini cara indonesia mau apa-apa orang harap dari itu berarti itu bahasa arabe ada bapak ada bapak orang Indonesia kan berarti kan berarti kan amah bapak seperti ap explanation di Indonesia secara pertama apapun kalau lulis ada bapak orang bapak apapun lewat awam yang menjadil om yang menjadil ah tapi cara harap itu ammah apa yang menjadil yang menjadil yang menjadil yang menjadil orang yang haram di nikah orang yang haram di nikah kalau kamu menyekel ponaan buddha tidak batal istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah berarti statusnya adjnabiyah orang lain mulai oleh bau keloni, bau jimak karena orang nah karena berstatus orang lain ini cara imam shafi'i membatalkan wudhu paham ya dong jadi yang tidak membatalkan wudhu itu yang makrom, makrom itu siapa orang yang haram di nikah nah berhubung istri itu boleh di nikah berarti status pekenya adjnabiyah orang lain paham ya hal oleh di jimak itu karena ada akad akad nikah tadi makanya ada nabi jadi halalnya di jimak itu karena akad nikah tapi statusnya dia tetap adjnabiyah orang lain buktinya orang lain lagi tidak akan mati, idahnya selesai ya oleh rabi mana kalau bojo kedua ini mati, ya rabi mana makanya tidak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak meluk siapa merokok dan makanya cabai tau ya enak misalnya rabi rohel bun rokok, rabi mustafa bun rokok rabi kefu'at, rabi kefu'at 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 bagaimana saya mau saya mau saya mau saya mau saya mau keluarga ini saya mau tapi kita sebagai orang alim tidak ditakui kalau saya haji jadi kita ini unik fatwa intikal madhab khusus untuk intikal khusus mengenai indonesia alhamdulillah kita ditubuhnya mengalim-ngalim sampai intikal madhab saja kita punya referensinya terus ada lagi madhab syafi yang agak ringan begini awlah mastumun nisa itu kan khitab pada subjek subjek itu ada yang mengatakan awlah mastumun nisa khitab pada subjek pada pelaku Allah tidak membicarakan ya itu kan urutannya ayat kan gini jika kamu 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 pelaku ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka kutu kamu batal oke berarti kamu pelaku kan pelaku nguyoh dan pelaku ngising atau kamu memegang yang perempuan Allah kan hanya cerita kamu maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang misalnya gini saya bilang kamu ketika urutannya ngambung yang diambung dimana-mana pelaku itu yang kena hukum yang diambung kan gak terus musibah kan orang diambung urutannya diambung urutannya nah kan gak mungkin misalnya saya jadi polisi Aceh polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi ada yang ngayu ini terus diambung ini yang ditakzir nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung yang ngambung meskipun mereka bisa bertahun salam ayu jajal kuele dimana-mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang sehingga dalam konteks kamu tawaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamu nya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan obyek paham ya tapi kita sudah kadung syafi'i obyeknya dibatalkan subyeknya dibatalkan karena ya pikiran imam syafi'i ingin wanda bongruhin itu regannya jatuh gak kira-kira misalnya cocok kena cocok tetep jatuh artinya obyek itu tetep kena efek apa terus cocok kena cocok kan kena apa misalnya misalnya gini rukhin wong hipersek wong wos pokok hiper terus di cekl wong turki kira-kira jadi krok-kira bisa ngajukan obyek jawabannya angin-anggin aku mau mikir misalnya ya rukhin musuh salah usuh lah kue terus digandang wong tuk turki ayu krosok gerjil kaya obyek lah kaya obyek lah kaya obyek lah krosok kaya obyek lah maka karena tadi makanya pikiran imam syafi'i perjeterrati yamah meskipun obyekntan ada rasanya mesti sudah setuju inginиж mati- basics mesti udah ditutupi tapi tadi saya ulang lagi khusus di Tawaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya Mbak Mun, guru-guru kita semuanya fatwa khusus di Tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama perempuan maka rata-rata disuruh intikal tapi setelah itu kembali lagi ke Masa Bapak jadi itu yang terlalu ada pengirahan kalau itu yang Mbak Mbak, saya sudah memperoleh dan saya sudah memperoleh darurat sipil darurat sipil sementara saya tinggalkan karena memang tidak mungkin tidak tersentuh, itu yang paling soleh sekalipun pada saat ini orang kiai saya ini sedang menyebabkan kadang-kadang orang kiai itu tidak nyaman orang kiai begitu orang kiai itu akan setengah bayar sampai perawan sampai tua-tua juga tidak ada kiai itu untuk orang papat sekaligus hahaha ya Allah itu ujianya, orang ayu itu tidak ada mbak, kamu berpikir bojuhmu terus kalau kamu harus berpikir, kamu berpikir kaya waduh, 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 waduh jadi orang yang berpikir kaya jadi kaya itu tidak ada jadi kaya besar, penggemarnya kadang orang ayu repot kaya cilai kan penggemarnya rapati ayu tapi kaya itu gede tapi yang di levelnya jadi kaya itu kaya itu repot itu penggemarnya kaya itu penggemarnya saya ulang lagi ya jadi orang yang berpikir kaya itu ini fati Allah yang permanen ketika Allah mensifati dirinya yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah, abadi maka apapun rusak dunia ini tetap akan ada orang baik bukan karena orang ini hebat bukan orang ini zaman rusak kok tetap bukan karena Allah yang al-hadi yang hebat berarti Allah bukan kita coba kita hidup di zaman akhir kita hidup di zaman akhir fitnah kaya apa kaya apa fitnah kita di zaman akhir yang ada fitnah jagunir ada di menteri yang geger yang ada di dunia tapi tetap sudah soleh orang ibadah tambah kaji lo yang ada di antri yang ada di kaji yang ada di puluhan saking hobinya ibadah orang ke Bali itu ada antri yang ada di kota antri bangga lah jadi warga Indonesia dari Bali itu ada di kota yang ada di kota yang ada di kota antri yang ada di kota yang ada di kota berbagai wisata Keren kan di Indonesia yo mau di Bali want yang antri lipsnya seperti menarik sepertinya sepertinya murah di kota lu nangis aku ketemu kelapa yearnad kemudian kutu yang milyil yang berhasil pasir itu mulai mudah wiran ini kisah nyata baca akan mulai lagi aku lagi ketemu lagi rumah saya aku wiredan baiklah kabar mulai cilik aku sholat lagi ketemu lagi wiredan itu mesti dikenang baik kabar jadi lagi ngalami mulai aku seneng karena termasuk wiredan terbaik menurut saya bah mulai dulu saya sholat menghadap kamu kok baru ketemu jadi itu kuadu kayaknya yang bingung sebagai orang alim kabar itu mulat toh bitip kabar itu dikloyongi minyak lagi bayar damu raidul kayaknya marah kayaknya yang kenaan kangen kayaknya yang kepikiran suki mereka keraulah karena maka jadi kiai wabat aku sebab ragusti khusus ini pokoknya bebas agusti lana tak wajib nombor itu mesti kecewa kan aku kecewa yakin nyekal kabur oleh kajaran obo marah repot semeneng pokoknya ada rayu pengeran yakin di bang rayu manusia ada rayu pengeran aku mendengar ya Allah maklumi kiai kamu ini maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas karena saya hidup di zaman yang tidak jelas jadi aku lalu dikloyongi guruku loh jerebah muncul ada rayu pengeran tiba ngerayu manusia ada rayu pengeran kita tahu ya aku ketemu pengeran lu siap ha itu matem nyekal kabur minyak korab bayar dam supaya yakin jenna nabian tiba dada ni wang itu wangil ini orang kangen nyekal kok rauleh misalnya kita tahu yang mana pusing kangen nyekal kok rauleh tapi ini kumenyaan belaku rauh alam rapot kandani pala panjang saya ada yang menengah ada yang menengah yang rayu pengeran saya boleh balik banyak kesalahan yang kamu lakukan aku yang ngerti kalau kamu mengajikan kamu ada iburan kadang macam ada yang rayu pengeran harus dimaklumi pun di zaman akhir timbang urusan saya ada urusan pengiran kamu relax mulai ada ulama namanya sufiya nasa'uri ditanya saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya kenapa orang tua aku kadang ngamuk tapi tidak dihisap pengiran oke pengiran aku arham lebih kasih saya saya ini termasuk orang yang dekat Allah saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arap Imanul Gunung Kidul Jogja Medurawak Imanul Arap karena lebih vulgar lebih ngawur dan ngawurnya ini tidak ikhlas itu pengiran tertarik tapi ikhlas saya rati saya rati saya rati apa orang-orang desa itu takok yang tidak ingin ini itu kenapa saya tiru tidak ijazah khusus orang keriting karena keriting takok yang keriting ijazah ini legal untuk yang keriting yang tidak keriting minta yang keriting langsung aku muter yang keriting ya Rasulullah nanti yang menghisap saya itu siapa yang menghisap yang menghisap amal itu siapa Allah baguslah kalau gitu karena Nabi aku paham baguslah kalau gitu kenapa selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja aku yang tetap di keimangan padahal aku rapintar aku yang rezeki aku yang tetap padahal ratu tukunya baguslah Nabi kalau yang menghisap Allah selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja terjari dari Nabi kalau kamu ingin melihat orang yang menghalil jannah itu logik itu cara pokoknya caranya seneng pengiranya sahur-rauran tapi ya baguslah dia pernah tanya dia pernah tanya lagi ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum pernah tertawa ya pernah kata Nabi tapi tidak usah kamu angen-angan terus kata orang Biso tadi kalau Allah pernah tertawa pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak segerati kebaikan orang jenggermeng terus jadi intinya dia dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri tapi Nabi kadang seneng perkaraan emang baguslah kalau kenapa kenangan Allah sama saya itu sama ini baik-baik saja mesti dia merasa orang Biso ya makan jadi meripat lorong pokoknya ini gampang syukur orang aku bisa meripat jadi meripat aku bisa di tangan jadi di tangan jadi kadang orang Biso cara iman lebih lalu iman kurang ajar iman kota saya syukur yang diangkat dari menteri dari pejabat saya syukur yang dikredit melunas karena keriputan orang Biso kenapa kamu mengatakan Allah baik ya Rasulullah aku dia meripat dia meripat aku ingin di tangan dia meripat selama ini baik-baik saja jadi dia mengukur peparing meripat tangan orang Biso tidak kalau iman yang berdua berdua tangan tidak berdua meripat juga berdua jadi bayang jadi merentikan repot bayang mengalir muka repot menang jadi apa ya makanya Rasulullah itu kadang suka sama orang Biso orang Biso itu Nabi dikankan aksaru ahli jana al-buru aki-aki berdua suarga itu orang goblok goblok orang goblok itu gampang syukur dari Mbak Mbak saya saya tahu Mbak zaman masih kiai anjaran itu rombongan wali yang tanjaan bisa macet itu Mbak karena orang pengalaman itu tidak rime blong piy itu pas macet di hand rime itu semua jajat santai 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 dipikir super jajat 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 mbak kok enak ditutup goblok aku enak jajat ngiri kau yang mau dia yang rakuti kakba kangen kakba keuangan kakba aku yang kepikiran ini kena minyak terhukum ini kan enak yang ditutup goblok ada ngiri tapi aku tetap mau goblok aku tetap mau goblok cuma ini dari ini itu apa itu kok enak ini saya tidak tahu ya saya mikir bambu suarga itu dipikir jenangan saya kira ini matanya orang saya di umat saya mikir jangan jangan saya suarga sampai aku matanya orang itu jadi orang goblok itu enak orang itu radyo dua proposa loros loros kalau BBJS orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang mis meski kalau dipikir menteri ke orang lorat 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 enak jadi orang goblok pinter coba orang goblok saya Indonesia dipikir pakar pakar dokter saya mikir dipikir enak nanti jawab wonger wapet temanan ngentas kemis yang melorat sewantai ngopi rokok santai aku cenggiri bapak 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 ngajinya mak bujah bujah lakum 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 warung semua orang kok marung pantes rokok pantes utang pantes utang utang rap pantes rokok warung rap pantes berbahagilah para orang bodoh seneng kalau kemudian itu pengeran rohmat jembar yang alim untuk nimat alim yang bodoh untuk nimat yang bujuh nelek bujuh orang ayuh yang menyes cuma jok berger menyes di bujuh menyes di bujuh itu sesama menyes rapsa saling kritik nampak kudar nampak nampak kudar kudar saya selesai saya menyenang saya seneng saya seneng seneng saya seneng sifat para wali Allah inna uliya Allah hila khaufun adihim ala hum yas para wali itu sifat dasarnya tidak pernah takut rasa susah susah tetap terus 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 saya sebagai manusia kadang susah kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam tapi saya berarti ibu gerah berarti gerah saya hilang saya 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 hormat 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 ibadah saya 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 seneng saya hormat saya 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 pulang mulai 2000 perkembangannya yang menyenangkan saya pulang 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 perkembangannya bisa saya ini santri awal tapi terus menyenangkan saya itu saya saya perubahannya musyofa itu saya tetap saya terus jadi katip saya tidak saya tidak saya 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 sebagai guru saya 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 akan berkutama musyofa dari mubalik kondang kondang saya saya berkutama saya 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 tapi menurut Allah barokah didian ikhlas sehingga orang pendek karir tapi jenis kiai, sati gede, seneng orang-orang berdua seneng tidak usah mengalim kecewa saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan anda kita contohnya ini umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar itu kata kitab itu bagus adat begitu itu bagus Allah bikin adat itu berkah coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan pastinya saya becak pastinya saya buruk seperti apa malunya kita jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? ya baru kayaknya Allah bikin adat untuk kita melarat ditilih, pas melarat ada yang terlalu itu malu loh, melarat jadi dulu-dulu saya suka dengan Ferrari dengan Lamborghini atau dengan Mercy saya suka dengan Al-Fat karena saya seperti melarat disentak-sentak sampai majik kamu ditilih ikan camu di sini itu tidak itu tidak artinya Allah bikin adat untuk melarat ditinggal temannya itu bagus yang mati selama ini orang kan guru tua terus melarat konco lali sampai lali artinya Allah kalau bikin adat itu yang mati itu tidak itu tidak itu tidak itu tidak 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 Allah bikin adat lala konco-konco kita zaman sukeh lali bisa anggap baik itu barokam tapi kadang-kadang tidak terima padahal Allah bikin adat itu sudah dikira-kira tetap apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi